Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes produknya Pujitsu sama sama seri yang kemarin ini serinya 6670 ya di sini untuk serial number nya saya sebutin aja serial number nya disini belakangnya ini 19 jadi kalau misalkan SN nya sekian 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 belakangnya itu 19 nah ini yang saya sebutin disini 19 kalau kemarin keluhannya garis ini bergaris ya bergaris putih yang sebetulnya sama aja ya masih ada garis putihnya intinya itu baik saya akan tes terlebih dahulu dokumen yang saya pakai pakai yang full color seperti ini kenapa biar nanti garis putihnya kelihatan ya dan saya pakai posisinya itu landscape jadi saya enggak potret jadi anggapannya artiga gitu ya baik saya akan melanjutkan di aplikasinya aplikasinya saya pakai Skanda Pro kalau misalkan kita pilih disini misalkan select scanner saya pakai switch to paper stream ya di sini switch to paper stream kita select disini kalau misalkan ini kalau misalkan sudah diselect kita lanjutkan ke scanner dan settingnya nanti saya file namenya saya kasih 19 ya SN19 formatnya PDF ya oke kalau sudah saya klik scan aja untuk settingan sananya sudah pada tahu ya biasanya jadi saya mau lihat hasilnya aja kita klik scan aja disini dan previewnya nanti di bagian back ini bagian back ya sebelah kanan kalau frontnya nanti ada di sebelah kiri oke kita lanjutkan sama di bagian back ya jadi posisinya ini saya balik posisinya saya balikin sini tarikan bagian backnya ada di gambarnya ada di atas kalau frontnya dia ada di bawah ya jadi saya balikin seperti ini saya continue tinggal klik aja di bagian button sini yang warna hijau ya hijau apa ini ya inilah ya yang tulisannya scan atau stop ya saya klik itu kalau lanjutkan nanti ada frontnya di sebelah kiri yang ini ya nanti untuk detailnya saya buka semua jadi biar nggak balik-balik dan kalau sudah saya akan lanjutkan untuk proses performa dari unitnya performa dari unitnya jadi saya kasih dokumennya yang banyak ya saya akan kasih dokumennya yang banyak nah setebel ini ini banyak banget dokumennya saya kasih banyak karena di unit ini dia untuk memerlukan scan banyak ya jadi saya taruh aja dokumennya yang banyak seperti ini untuk tes performa dari unitnya ya tadi hasilnya kan sudah dari front sama back itu sudah jadi saya akan tes di bagian performa unitnya dan disini saya tidak menggunakan tray output jadi akan berantakan nantinya nanti akan berantakan di bagian sini ya bagian sini nanti berantakan oke nggak papa saya lanjutkan aja saya ketik yes aja klik yes aja segini jadi biar dapat lanjutannya ya oke kita kasih lihat aja untuk tarikannya ini karetnya ya karet pickupnya karena saya cuma dikasih satu saya bukan dikasih saya ada satu karet pickupnya jadi saya ganti-gantian mungkin ini udah kotor oke itu dia untuk tarikan dari unitnya performa dari unitnya ya kita akan lihat untuk hasilnya oke saya klik no disini klik no dan kita lihat untuk hasilnya dia ada di dokumen serial number nya saya cari 19 ya saya buka 19 ini ini yang bagian yang tadi ya ini yang black dulu ya ini untuk yang full color bergaris putih oke saya cari disini harusnya kan melintang vertikal ya melintang vertikal ya melintang vertikal nah ini melintang vertikal kalau misalkan ada garis terus saya lanjutkan yang front nya ini front nya ini front nya ini back nya oke oke ada garis alhamdulillah bagus oke ini yang front nya dan saya lanjutkan nah ini yang belakang dari unitnya saya lanjutkan sama yang lainnya ya ini harus di scroll nah di sini aja scrollnya nah ini dia untuk apa namanya hasil scan yang tadi yang banyaknya ya ini yang tadi kalau tulisannya alhamdulillah bagus jelas ya di sini kopal nya ada 81 ya 81 lembar karena apa namanya duplek ya karena saya settingnya duplek kalau di warna putih jangan dilihatin karena keluhannya kan garisnya putih jadi saya lebih prioritas yang tadi ya yang di depan yang full color sebetulnya di sini juga harusnya kelihatan kalau garis putih ya karena di sini kan full blok warna biru ya di bagian depannya jadi harusnya kelihatan di sini juga harusnya kelihatan di sini juga harusnya kelihatan kalau misalkan ada garis putihnya ini juga oke aman ya nah ini yang penting di blok seperti ini ini saya taruh lagi di bagian atas ya biar bisa melihat ini hasil yang tadi kita scan totalnya ada 81 satu page atau lembar karena saya settingnya duplek saya settingnya duplek ya dari tulisannya aja disini jelas ya tulisannya jelas tulisannya jelas ya walaupun kecil-kecil nggak ada blur-bluran cuma yang ini memang apa namanya dokumennya aja hanya sekedar tes performa tarikan aja ya mungkin nanti diganti sama pick up-nya yang baru karena pas datang itu pick up-nya nggak apa namanya nggak dikasih jadi saya punya saya aja yang saya pakai oke ini melipetan bukan garis ya kalau garis biasa harusnya lurus ini agak miring ini saya taruh aja di bagian atas ya nah disini kalau misalkan saya mau lihat garisnya ini yang back ini yang front oke aman ini kemarin tuh kebanyakan di optik ya optiknya banyak banget debu sama stepless itu sudah biasa ya debu sama stepless mungkin kalau debu mungkin perawatannya kurang ya mungkin kedepannya akan setiap ada project cleaning project cleaning mungkin gitu ya karena kan untuk pemakaiannya dia ada bekas dari dokumen ya berbentuk debu dia masuk karena ada listrik statis karena kertas sama gesekan itu nanti akan pada masuk ke area ke listrikan ya kalau stepless mungkin lupa lah udah dibuka nyangkut gitu oke itu aja untuk hasil tesnya Alhamdulillah bagus ya nanti saya siapin ini serial nomornya 19 dari produknya Fujitsu 6670 sekian terima kasih haturnuhun Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati